Akan serius menangani dan sudah mulai menangani masalah ini Tetapi juga publik atau masyarakat harus tenang Karena sebenarnya sampai detik ini Itu belum ada rahasia negara yang bocor Misalnya kalau dulu zaman Pak SBY itu ada Wikileaks gitu ya Itu pembicaraan telepon presiden aja bisa Dengan Perdana Menteri Australia tersebar Pembicaraan presiden negara menteri karena pergi ke Singapura dulu itu tersebar Yang ini tidak ada ini cuma data-data umum yang sifatnya sebenarnya Perihal surat ini perihal surat itu isinya sampai detik ini belum ada yang dibobol Motifnya ternyata juga gado-gado Ada yang motif politik, motif ekonomi, motif dual beli gitu dan sebagainya Sehingga juga ya motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan Bahkan kalau dari hasil kesimpulan tadi Apa yang disebut di Orca ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sungguh-sungguh itu hanya Ingin memberitahu kepada kita menurut persepsi baik kita Ingin memberitahu bahwa kita harus hati-hati Kita bisa dibobol dan sebagainya Tetapi sampai saat ini tidak Nah kemudian kita terus menyelidiki Karena sampai sekarang ini memang gambaran-gambaran pelakunya Sudah teridentifikasi dengan baik oleh Ben dan Polri Tetapi belum bisa diumumkan Gambaran-gambaran siapa dan dimananya itu Kita sudah punya alat untuk melacak itu semua Nah saudara kita membuat satgas Untuk lebih berhati-hati karena dua hal Pertama peristiwa ini mengingatkan kita Agar kita memang membangun sistem yang lebih canggih Lalu yang kedua Dalam sebulan ke depan kira-kira itu akan ada pengundangan Undang-undang perlindungan data pribadi Undang-undang PDP yang sudah disahkan di DPR Di tingkat satu Berarti tingkat tingkat dua itu pengesahan di paripurna Tidak akan ada pembahasan substansi Itu memang juga memuat arahan agar ada satu tim Yang bekerja untuk keamanan cyber Dan untuk masyarakat Indonesia yang data-data yang sehifatnya rahasia Sampai sekarang belum ada Sampai detik ini Tapi kita akan menjadikan ini sebagai peluang kita Sebagai pengingat kepada kita semua untuk sama-sama berhati-hati Sampai jumpa di video selanjutnya